Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Alasannya apa juga ya Nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke Nah mata kucing biasanya saja terkena iritasi loh Cairan bening kuning atau hijau mungkin terkumpul di sudut mata dan di kelopak mata jika kucing mengalami iritasi mata Iritasi yang membuat kucing ingin menyepitkan mata jadi lebih sering mengucik matanya ya menggunakan cakarnya Nah kita sebagai pemiliknya nah kita sebagai pemiliknya nah kita sebagai pemiliknya nah kita sebagai pemiliknya ya diaknosa profesional dari dokter perlu dilakukan untuk mengetahui lebih jelas apa sih penyebabnya ya guys ya Ya iritasi mata ya Kucing tersebut ya kucing tersebut ya kucing tersebut ya nah ini adalah kucing tersebut ya nah ini adalah kucing infeksi mata ya nah dokter hewan itu mengatakan bahwa tanda-tanda pertama dari infeksi mata yang perlu diperhatikan adalah adanya kelopak mata ketiga pada kucing atau yang dikenal sebagai membran Nah tanda-tanda ini mungkin terdengar sangat mirip dengan manusia ketika terkena infeksi mata ya guys Nah beberapa masalah mata dapat hilang dengan sendirinya tapi karena banyak kondisi iritasi mata yang mengindikasikan sesuatu yang lebih serius seperti penyakit yang menyebabkan kebutaan ya Atau yang bahkan kematian didiagnosis sangatlah penting gitu ya Nah sebagian besar kasus akan memerlukan intervensi oleh dokter hewan Kata Erin Ward DPM seorang penulis ya podcaster advokat nutrisi ya peliharaan hewan ya dan juga dokter hewan yang bekerja dengan kucing yang kelompok penyelamat hewan di North Carolina Amerika Serikat ya Mata adalah keadaan darurat atau masalah bisa sangat menyakitkan loh untuk kucing Nah lalu penyebabnya apa sih gas? Ini penyebabnya ya kemungkinan infeksi mata pada kucing Nah yang pertama itu ada saluran pernapasan atas ya Jadi ya infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh virus ya Seperti kalkipirus ini menular loh bagi kucing Serta penemotitis, rinokraitis atau disebabkan oleh virus harpes kucing dan bukan jenis yang dimiliki manusia Dari berbagai bakteri protozoa gitu Mirip dengan infeksi pernapasan yang mempengaruhi manusia Tanda-tandanya bisa termasuk bersin-bersin dan pilek gitu Selain peradangan Juga ada cairannya yang keluar dari matanya gitu Nah sebagian besar infeksi ya saluran pernapasan atas terlihat lebih sering pada mata kucing yang masih muda gitu Atau si kucing yang terpapar lingkungan stres tinggi seperti tempat penampungan gitu ya gas Nah yang kedua ada konjunktivitas atau mata merah muda gitu Nah dikenal sebagai peradangan pada bagian dalam kelopak mata Baik dalam maupun luar mata Konjunktivitas dapat menyebabkan kemerahan, pembengkakan dan keluarnya cairan pada mata kucing Nah mata kucing mungkin juga lebih sensitif terhadap cahaya Yang menyebabkan berkedip, menyipitkan mata atau mencoba memajamkan mata Tetapi jika kalian khawatir tentang mata merah yang dialami oleh kucing Dokter hewan ya Amber Eher B. Pet MD bekerja di rumah sakit hewan ya PCA Salem di Salem Ore berpendapat Meskipun sangat jarang spesies bakteri kucing tertentu atau selamidea pelis Dapat menyebabkan konjunktivitas ringan pada manusia juga gitu Tetapi penyakit mata pada kucing seringkali disebutkan oleh virus dan tidak manular Yang ketiga ini ada kornea ya, gangguan Kornea maksudnya Nah permukaan depan mata yang berbentuk kubah dapat mengalami iritasi, trauma, atau ulcerasi, atau luka terbuka ya Yang menyebabkan kekeruhan pada mata kucing yang atau jernih ya Nah jika bagian dalam bola mata keruh bukan di bagian terpisah Seperti katarak ya Tetapi menyebar ke seluruh bagian Nah itu adalah artinya ya Keadaan darurat medis bagi kucing gitu Nah yang keempat ini ada namanya Epipora Jadi ya guys, epipora ini ada kondisi di mana banyak cairan air atau air mata Bisa jadi akibat saluran mata yang tersumbat Nah alergi Konjong topitas dan kondisi lainnya ya Wart menyamalkan kondisi ini dengan bak mandi dan tersumbat ya Ini seperti air yang tidak masuk ya Kedalam saluran pembuangan dan mengalir keluar dari sisi pancuran Nah masalah sebaiknya ya Mata kering dapat menyebabkan kemarahan, peradangan, dan kebutaan yang tidak dapat ditangani gitu Nah mungkin ini saja yang aku sampaikan Jangan lupa please subscribe, comment, like, share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih